selamat menikmati di sini ada generator bisa kita lihat ini generator bekas kipas angin teman-teman AC 220V sampai 240V ini biasa kita temukan di kipas angin yang model zaman teman-teman yang model duduk biasa ini kan untuk mutar yang depannya teman-teman bukan yang baling-balingnya tapi yang mengarah di depan teman-teman ini AC teman-teman ini nemukan di kipas angin rusak kalau kita pegang nyetrum teman-teman oke coba kita tes langsung seperti ini ini 12V kita putar aja teman-teman luar biasa harusnya teman-teman ini gak berani kita pegang teman-teman yang kita putar manual aja dia bisa menghasilkan listrik nah ini bisa pembangkit listrik juga teman-teman oke nah seperti ini coba kita putar ya nah ini putarnya sedikit ya teman-teman oke sebentar kebalik jadi seperti ini teman-teman bisa kita lihat kita langsung putar sedikit aja nah ada terlihat cahayanya nah ini kita mutarnya sedikit aja teman-teman gak usah terlalu banyak banyak lah ini sampai 240V teman-teman ini yang tersisa tinggal 2 buah karena sudah melebih arus teman-teman ini kan 12V ini teman-teman kita lihat nih 12V tapi ini karena awal mula saya mencobanya sudah terlalu jebol teman-teman nah ini bisa kita lihat disini nah ini nanti kita akan mengetesnya dengan bor teman-teman berapa yang dihasilkan bisa kita lihat seperti ini sedikit aja teman-teman nah sedikit aja ini 12V seperti ini gimana kalau dia menggunakan baling-baling teman-teman oke coba kita yang 240V teman-teman nah ini coba kita langsungkan apa dia mampu menyalakan dengan menggunakan putaran tangan aja atau harus dibantu dengan baling-baling teman-teman nah ini kita coba aja ini awal mula terang teman-teman ini karena sudah putus bagiannya karena terlalu besar harus karena kita mutarnya pun padahal sedikit aja oke ini sejak kita putar pakai tangan mau keluar bisa terlihat ini sedikit ya teman-teman teman-teman ya bisa kita lihat nih sedikit aja nih nah nah sedikit aja gak usah banyak-banyak sedikit aja bisa dilihat ini kita putar balik pun mau juga teman-teman nah arahnya mana aja boleh nih kalau arus AC seperti itu teman-teman generator AC nah bisa kita lihat ini cukup terang teman-teman kalau malam nih nah ini sedikit aja nih ya kita sedikit aja nih kita lihat ya kita perhatikan ya nah sedikit aja memang bedanya kalau generator ini agak berat teman-teman nah maksudnya bedalah dengan biasanya kita lihat nih seperti ini nah nah mungkin kalau pun kita buat pembangkit listrik untuk baling-balingnya itu ya minimal ukurannya besar lah nah gitu teman-teman oke oke coba langsung kita gunakan pakai bor teman-teman berapa arus yang dihasilkan ini coba kita lepas aja seperti ini oke nah langsung kita gunakan bor teman-teman seperti ini ini coba kita ikat aja putarannya karena kalau 12 volt pasti jempol lampunya teman-teman oke ini coba kita ikat dulu nah ini pusing seperti ini aja dia mau teman-teman sedikit aja oke coba kita putar dulu kita nyalakan bornya dulu teman-teman oke nah kita terlihat teman-teman nah ini pelan aja nih bornya ini ini pelan aja ini nah ini jangan kita pegang teman-teman nyetrumnya luar biasa teman-teman nah ini kita-kita pegang putar gini aja nyetrum nih makanya harus hati-hati oke kita coba cek tegangannya ini kita buat di AC ya teman-teman biasa kalau untuk rumahan kan 750 teman-teman nah berapa yang dihasilkan nah ini kita tes dulu mungkin kalau ada waktu kita buat pakai apa teman-teman baling-baling ukuran besar nah ini kita tes dulu teman-teman berapa yang dihasilkan ini apa tau teman-teman mau buat di rumah jadi bisa lah beli generator di online ada tuh teman-teman generator AC lah teman-teman kalau mau beli kita sambung satu lagi oke teman-teman langsung kita coba aja berapa yang dihasilkan dari generator kecil ini teman-teman kita tes putar aja ini putarannya kecil aja teman-teman kita lihat disini waduh ini mencapai 900 lebih teman-teman luar biasa ini teman-teman bisa kita lihat disini 900 lebih mungkin kalau kita gas lagi ini mau teman-teman tapi disini kan sudah dibatasi untuk RPM bisa kita lihat disini ini untuk RPM 33 sampai 39 RPM teman-teman mungkin kalau lebih takut jebol kita kan nah seperti itulah mungkin tadi karena kita gak ada ukur alat RPM mungkin segitu keluarnya kan udah luar biasa teman-teman udah bisa mencapai 1000 teman-teman bayangkan bisa mencapai 1000 generator mini kecil ini buat teman-teman tinggal buat baling-baling besarnya aja tapi lebih besar teman-teman supaya putarannya lebih kencang seperti itu nah ini coba kita buka dulu ini karena kalau kita pegang seperti ini nyetrum teman-teman tapi kalau pegang salah satu enggak tapi kalau kita pegang ini satu bodinya seperti ini kita putar sedikit aja nyetrum teman-teman nyetrum ini sedikit aja nyetrum terasa memang bedanya ini lebih berat teman-teman putarannya ini aja keras mungkin untuk turbin di apa di kali-kali boleh lah jadi buat teman-teman kalau pun mau buat generator beli aja bekas punya kipas sanggin ini teman-teman dia kan ada yang besar ada yang kecil ini untuk mutara panyalah yang di ujung itu kipas sanggin itu yang model duduk itu nah seperti itu teman-teman jadi seperti itulah teman-teman kalau mau buat generator cukup membeli ini aja teman-teman ini 220V sampai 240V teman-teman AC seperti itu seperti itu teman-teman jadi teman-teman ini coba kita udah ganti yang 12V tadi bisa kita lihat disini nah ini coba kita tempat gelap teman-teman kita pusing sedikit aja nah sedikit aja teman-teman nah ini sedikit aja ini nah kita lihat kita flash dulu seperti ini teman-teman sedikit aja ini nah coba kita matikan lagi nah ini putar manual ya teman-teman nah oke teman-teman mungkin itu yang saya bisa sampaikan semoga bermanfaat saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih